Kalau kita dengarkan, kusuknya kapan kita rasakan itu? Kapan lagi kita sepertiga malam bisa bangun satu keluarga kalau bukan di belakang? Biasanya kalau bukan sepertiga malam kan pusat. Kadang-kadang suaminya bangun, istrinya belum tentu bangun. Istrinya bangun, belum tentu suaminya bangun. Kadang-kadang suami istri bangun, kemudian anaknya belum tentu bangun. Tapi kalau Romandu kan semuanya jadi bangun. Dan kita bangun kusuknya itu, Romandu itu enak akhirnya. Akhirnya apa? Dia ngerti ketika di waktu sopun, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Kenapa? Ilmu itu pembeda antara yang tidak tahu dan yang tahu. Dan itu akan dibedakan Romandu kita ketika ngerti ilmu. Nah itulah yang menjadikan akhirnya kita ngerti, kita paham. Supaya kemudian memaksimalkan Romandu itu dengan ilmu. Makanya moga-moga nanti kita, mungkin nanti kalau kita masih bertemu, pembahasan pikir Romandu kita bahas dulu. Supaya betul-betul optimal. Supaya kemudian nanti kita ngerti dari A sampai Z, bagaimana Romandu itu. Bagaimana nanti ketika idul fitri. Karena semua itu harusnya sudah kita pahami. Karena Allah itu membedakan mana Romandu dengan ilmu dan mana Romandu tanpa ilmu. Kenapa Allah bedakan antara Romandu dengan ilmu dan Romandu tanpa ilmu? Astagfirullah, iya. Kalau Allah samakan antara kita, antara Romandu dengan ilmu dan tanpa ilmu, ya maaf. Berarti Allah itu tidak adil ketika menyamakan antara yang berilmu dan tidak berilmu. Karena Allah itu tidak yang maha adil, Allah tidak pernah menyamakan antara yang berilmu dan tidak berilmu. Dikaji, dikenari, nyutup sekarang, mulai sekarang. Ada yang tidak paham? Mari kita tanya. Buat turunan-turunan masalah-masalah yang kita ini harus kita pahami. Supaya kita ngerti, fitri itu ukurannya berapa. Kita buat catatan-catatan kecil, kita share di teman-teman kita yang belum paham. Semuanya harus kita ngerti. Hukumnya menelan udah, boleh atau enggak? Kan seringnya ditanya. Udah, boleh atau enggak? Boleh, kan? Kecuali kamu mengumpulkan udahnya setengah jam. Tuh, harus menelan. Itulah yang penting. Kemudian yang keempat, yang kita lakukan ketika kita menjalani romantik. Kita sebutkan beberapa poin saja lagi. Yang keempat itu apa? Mempersiapkan persiapan kita ketika memasuki romantik. Dan persiapan yang paling utama itu di bulan roja dan sya'ban. Terutama di sya'ban. Ya, kebaraan huqasti rumunan nas. Bulan sya'ban itu merupakan bulan di mana banyak orang mengalahkan tentang bulan sya'ban. Dan sesungguhnya persiapan itu dibotorkan. Kenapa? Perjalanan sya'ban yang akan kita tumpul di bulan romantik itu panjang, 30 hari. Oh, ibu-ibu itu sya'ban dua hari aja membawa dua koper kok. Sya'ban dua hari aja membawa kopernya dua. Suaminya pakai tas kerset. Itu hanya perjalanan dua hari. Perjalanan kita di bulan romantik itu perjalanan 30 hari. Perjalanan yang panjang. Dan itu membutuhkan satu latihan yang panjang supaya kita maksimal di bulan romantik nanti. Saya pernah ketemu. Dalam dan luar. Saya tanya, itu butuh latihan berapa hari? Berapa hari?